Halo Sobat, apa kabar? Nah, hari ini Minggu, 5 Juni 2022 Ini kometo transporter akan keluar dari Tunnel 11, bagian internet Tunnel 11 Ini berada di wilayah Terubangkong, Padarang Berdekatan dengan perumahan nembah teratai ya Sobat Ini box feeder ke-626 Pengiriman ke arah wilayah Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat Box feeder pertama ya Setelah Tunnel Walini Di breed-31 Di sini saya bersama Kang Dadan Nandar Tuh ada, sebelah kanan bawah Kang Dadan Nandar Dan Kang Mubin Mustari Ada Alvian Rizky Channel Gevano Sasra Ada Ramadhan Sama Pak Giksugiharna Pak Giksugiharna Nah, ini sudah terlihat Bagian lampu kometo transporter Sebentar lagi akan keluar Perjalanan kurang lebih 15 menit ya 20 menit Di dalam terowongan Dengan panjang total terowongan 11 ini 1101 meter Atau 1,1 kilometer Yang menembus perbukitan Yang dimana dari Garo Bangkong ini sampai Ciber Cimahi Berdekatan dengan rest area Kilometer 125 Oh iya sobat Ini kometo transporter Nomor kedua ya sobat Yang dimana Kometo nomor 1 Yang bertanduk Belum kembali Ke pabrikasi box sider Kemarin Pengangkutan Gider Lancer ya Ke Bagian Inlet Tunnel Walini Yang dimana Gider Lancer Kemarin Diberi 32 Lalu dipindahkan Ke Bagian inlet Tunnel wall ini ya Oleh kometo bertanduk Dan kemungkinan Akan bersilang Dengan Kometo Nomor 2 ini Dengan Membawa block Gider ke 626 Di wilayah Bagian Inlet Tunnel 10 Pada Arang ya sobat �indo Masuk Oleh T uhm nah sudah sepenuhnya keluar kometo nomor dua ya dari tunnel 11 kereta cepat dengan panjang box ini kurang lebih 32 meteran ya sobat dan berat bobot buksider ini sendiri kurang lebih 696 ton dan banyak bahan kometo ini 200 band ya sobat dengan kecepatan normal kurang lebih 5 km per jam saat pengambutan buksider terima kasih subscriber penonton youtube dimanapun berada yang sudah klik tayangan ini dari channel youtube dan nyari sandi salam sehat salam sukses salam Indonesia maju kita doakan sehingga proyek kereta cepat Jakarta baru ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah direncanakan ya sobat dan kita doakan juga kepada pekerja selalu memberikan kesehatan kelancaran dan kemudahan selamat menikmati selamat menikmati di kawasan ini ada lima portal pir ya itu yang membentang di atas jalur kereta api konvensional ada lima portal pir ya dan kometo ini nantinya akan melewati long span bridge gerobangkong jembatan baja dan stasiun padarang terowongan 10 terowongan 9 dan terowongan 8 dan berjalan terus ke arah barat ya wilayah kabupaten benung barat sampai cikalong wetan nantap luar biasa berkirakan ini nyampe kurang lebih lima jam lagi sampai lokasi kiderlancer nah tanah awal ini oke simak saja videonya selamat menikmati 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 oke baik saya akan tutup untuk laporan visual hari ini minggu 5 Juni 2022 Dhani Arisandi dari lokasi proyek terowongan 11 Garo Bangkong pada larang mohon maaf jika ada salah salah kata dan kurang maksimalnya dalam video ini khaturnuhun semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih